Kemudian, وَإِنْ تُبْدُوا تُذْهِرُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ Jika kalian menampakkan akan apa-apa yang ada di diri kalian dari keburukan dan berniat atas melakukan keburukan atau kalian sembunyikan, Allah akan menghisap kalian kelak di akhirat. Dihisap nanti di akhirat apa yang kita lakukan. Dan tidak ada bedanya di hadapan Allah baik yang terang-terangan maupun yang tersem bunyi. Itu tidak ada bedanya di hadapan, di dalam pengetahuan Allah. Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan. Ada waktu ayah sasahap, wakil, eh, kudil emak, wakil sasahat, ayah pangeran. Beda ada ayah pangeran, nyaksian. Allah itu menyaksi kepada kita apa yang kita lakukan. Lakukan yang baik, yang buruk, semua disaksikan oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Yang baiknya dilihat, yang buruknya pun dilihat oleh Allah. Orang kerdoraka diuningaku Allah. Ditingali ku Allah, diuningaku Allah. Orang kerdoraka. Gitu deh. Orang keringalakonan tu'at, diuningaku gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana nanti di akhirat, nasib manusia di akhirat, Allah itu bersifat ghafarun, maha mengampuni dosa. Nanti di akhirat, ada golongan manusia-manusia yang berhak mendapatkan ampunan Allah. Dan ada golongan manusia-manusia yang berhak mendapatkan athab Allah. Ada orang nanti di akhirat itu, dia berhak. Dia itu berhak mendapatkan apa? Ampunan. Dia mendapatkan ampunan Allah. Dan ada orang-orang yang mendapatkan siksaan Allah. Ini kita manusia. Antara dua nanti. Kalau matinya dalam keadaan iman, itu nanti di akhirat, ada dua. Kalau gak dapat ampunan, disiksa. Tapi penyiksaannya tidak kekal, tidak abadi. Kan seribu tahun gitu. Seribu tahun, di belum. Ujang-ujung seribu tahun. Kacu ghaf 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 kuat ura. Dibarenya dihuntuk ghaf 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 ghaf. So, kesana, kuadidya berani huldi huntu. Ulah hizi nyari-hina kabeh. Ngesgitung wawas tajar. Oso ngitung wawas, ngesgitung wawas urang. Dilo hurdi hganap. Ayah 20. Laman 20, ayah 20 kabeh. Nyari-kabeh kemana? Dosa agum. Hizi, kek jadi hundut. Dosa agum kabeh. Kardos. Di ayu nak, ku maha carak nak gusti Allah. Ngahampura dosa urang ke di akhirat. Di ayu nak, carak nak tobat. Taubat ke Allah. Orang-orang yang taubat dengan sesungguhnya di dunia ini, dia akan ada harapan mendapatkan ampunan kelahdia. Herat itu. Taubat ti ayu nak, tindak dosa-dosa. Dosa naun, terutama dosa nupatah lijeng jelemah. Kungsi nyindreg, kungsi nyiwit, kungsi nenggel. Anu lain haknya tapi. Kungsi barang cokot batur, kungsi nipu batur, kungsi ngawadul ke batur, kungsi hianat ke batur. Ya ayu nak. Ya ayu nak. Kudu mentaha, halal mentahampura. Karena nupaling riwuh ke di akhirat, dosa te nupatali jengpah pada makhluk. Riwuh. Riwuh. Sahabat, ya terus kak kalangkung penjelasan masalah, bab madhalimul ibad. Fadiwanul ibad wa diwanul ladhi la yutrok. Buku catatan kedoliman hamba itu buku catatan yang tidak akan dibiarkan. Artinya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tuhan siata boga dosa ke mana. Lekumaha. Lek ditagi. Lek dihampura. Lekumaha. Lek ngampura. Wah ke di akhirat. Maka ini ngesara reak ke di akhirat. Butuh karena kehadiran. Butuh karena kehadiran. Orang lah hidup di dunia. Orang ketepukangan naun. Tepukangan beas, tebukangan duit. Gitu. Bekti ayat tagihin. Orang ketegaduh naun ya. Tegaduh naun. Bekti ayat tagihin. Kira-kira reak ditagi maa. Di dunia ya ma. Orang tebutuh. Beas butuh, duit butuh. Bekti ayat tagihin. Ditagi maa. Ditagi. Komoknya di akhirat. Orang butuh. Hayat ngalobakkan. Ganjaran. Amal orang. Pahala ganjaran. Hayat ngalobak. Kuma. Sugana ayat tagihin. Kedih akhirat. Naunzubillah. Kedih akhirat. Jelma-jelma. Anu dolim. Di dunia na. Duli teka buru taubat ke Allah. Di dunia na. Paling berat dosa. Kedih akhirat. Dimana kebawa maut. Dosa nupatali jeng makhluk Allah. Salian musyrik. Salian musyrik. Salian kamush. Rikan. Salian kamush rikan. Dosa nupat ageng-ageng. Dosa musyrik. Nyatuknya kutukun pangeran. Jeng makhluk pangeran. Kedih akhirat. Salian dosa musyrik. Hukukul adami. Eta nupang abot na. Eta nupang berat na. Nupang hesek na. Kedih akhirat. Dina tobat na. Kedih aja nanya. Kedih aja nanya. Kedih aja nanya. Jaga. Ulah ngadolim batur. Batur tae batur. Kasakasur. Kepamajikan. Kadih. To ngadolim kapamajikan. To ngadolim kasalaki. Ayah dulur sadapur. Keluarga. Ya. Tongadolim ka anak. Tongadolim ka indung bapak. Tongadolim ka metoha. Itu. Diajar ti ayunan. Perbaiki. Ya. Jauhan maksiat. Perbuatan jelek jauhi tinggalkan. Ti ayunan. Ulangan doang. Ya. Itu. Ulangan ganggu batur. Ulangan hina batur. Tonga nyerikin hati batur. Ti ayunan. Jaga al di tahuran. Masya Allah. Wa aksharumayu dikhilul muwahidin anna ra ma dhalimul ibad. Kata Imam Ghazali radiyallahu. Paling banyak dosa yang menyebabkan orang-orang yang bertauhid masuk ke dalam neraka Allah adalah kedaliman terhadap hamba-hamballah ketika mereka di dunia. Matak diundingakannya. Terus kalangkung diundingakanku mah ke. Nasib na jelma-jelma nu tukang nadolim bahela di dunia na. Bari manenatnya bahela di dunia na. Tukang ibadah. Ayah jelma. Di dunia na tukang ibadah. Hubungan dengan Allahnya baik. Baik sekali. Enggak mau ketinggalan. Sholat berjamaannya. Enggak mau ketinggalan. Baik hubungan dengan Allah. Tapi dia berbuat dolim kepada sesama hamba Allah. Dengan hamba-hamba Allah dia enggak baik hubungannya. Nah itu bahaya. Orang yang baik bagus ibadahnya tapi dia tidak baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah bahaya kelak di akhiratnya. Bahayanya apa? Dia terguasuk golongan orang yang muflis bangkrut nanti di akhirat. Beak lah. Ladang-ladang kehadian deh dipakai yang mayaran. Dosa kajal manu di dolimku manih. Na'udhu billah min. Eta anugatol ibadah tului dolim. Beak ke di akhirat. Gajaran ibadah. Kumahala munuk kedul ibadah tului dolim. Harus. Kerma kedul ibadah. Kerma saatik ibadah. Tului gawek hatolim ke batur. Rekumaha nasib na ke di akhirat. Na'udhu billah min. Dalih. Jangan lah. Sing bisa. Bahkan orang sing bisa. Dek. Kajal manu goreng ke orang. Diajar. Ibu-ibu. Tenggobrol. Diajar orang sintiasa sae kajal minu awon ke orang. Belajar. Terus dilatih hati kita. Biar kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itulah akhlaq baginda Rasulullah. Assalamualaikum. Saya jelma. Gawain anak. Ngahina orang. Ya. Doa ke Gusti. Hampura. Dosa naik. Tadi mengahina akabdi. Gena. Hampura. Dosa naik Gusti. Seperti. atas al-imamil gudub al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyirah di Allah satu acan Kulang nge-doa Allahumma Samih Mandala Mani Masya Allah Gusti hapuntan Jalmi nudoli muka abdi Allahuakbar itu akhlak para wali seperti itu akhlak para kekasih Allah seperti itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad seolah-olah sepetnya nudolim deka urang kesalaki kedua ikusi hapura selaki abdi Hai bekas nudoli kabin teks kasal lagi-kasal kita bahwa jika ada sorangan kursi hapura dosa sebab jika tak begitu melakukannya singsai dan terugian orang untung lagi nih nujelas turu gimana jelma nudolim jelma nudidolim terugi 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 orang-orang yang didolimi di dunianya mereka orang-orang yang beruntung kelak di akhiratnya Hai tapi jelma nudolim saksarak di akhirat Hai dong wani-wani kurang doli bekas angsara soksanajan orang ahli ibadah ibadah tohir maksudnya ibadah toh soalnya jadulah aliku hatam Qur'an saminggu sekali saminggu ayahnya hatam kur'an saminggu sekali ayah ibu-ibu untuk bapak-bapak saruhan datuk kabujeng Buya kurang masyarakat kabujeng wai ngobrol kabujeng nongkrong kabujeng ngopi kabujeng Hai jelma nudolim bakal sangsara balangsak jaga di akhirat Hai jelma nudolim atau kurang wajah ngaji teh ya kurang ngaji tengah nanti dolim Hai ngarah orang terjadi jelma dolim kulajar jelma dolu bahaya kata-kata gede fadiwa nul ibadah yutrok ya buku catatan anupatali jelka doliman hamba-hamba Allah moad tidak akan dibiarkan oleh akan diproses dan di akhirat Hai Allahu Akbar hati-hati ya jaga mulut kita ya jaga hati kita jaga seluruh agar kita dari perbuatan kata-kata terutama dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kata sederah Hai namun jelma air nages biak diges di tagih tagih biak Hai nunagihnya masih kini ngantri ya jelma nudolim mawat padahal mana di dunia nate suur ibadah sudur sholatnya sur sodakona sursa umna banyak puasanya banyak sholatnya ya tapi dia berbuat dolim dengan makhluk Allah nanti di akhiratnya ketika habis amal kebaikan kita eh kebaikan orang tersebut habis yang nagih masih apa ngantri maka dosa-dosa orang yang didolimi dipindahkan oleh Allah kepada dosa orang yang dolim Hai nutari nama mana nate bengharku ganjaran air nama bengharku doraka duku dosa Hai gara-gara naon dolim jengpah pada makhluk Allah ya sing-sionnya orang sarahnya sing-sion mon urang usaha kadek tong maka dolim kabatur mon urang naon ya pokoknya maka dolim kabatur usahakan sing bener sakumanu diajarkan kukang jeng Rasulullah salallahu Asya Allah Sallallahu wabarak di akhiratnya ayah jilma no menang hampura ayah jilma no menang siksaan kerja lama muslim Anu maut tapi man out sok toraka di dunia anak ilmah muslim tapi Soh toraka di dunia nak mautnya dinakayaan mus muslim kumahatan nasib nah di akhirat nak etama kumaha kersana al lamun Allah ngahampura dihampura namun Allah tengah ampun disiksa Hai orang khoyang kumaha di akhiratnya Hai yang disiksa yang dihampura tiayana ulah doraka namun kurang doraka ayana buru-buru toh obati ayana memehurang maut urakulah mawa dosa memehurang mawate ulang ulahnya nak dosa begitu mawate mawa dosa ya ulahnya nak dosa tadi mana mawa dosa ke katang to sana keputusanannya kua Allah namun cik Allah dihampura dihampura tapi namun cik Allah terhampurannya waya nak kedah dibeluh-mengelah haraka na'udzubillah min payagfiru lima yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syaingkali mudah-mudahan Allah menghaputan kena dosa orang sadir sadayana dosa orang dihampuntanku Allah subhanahu wa ta'ala dihampuntanku Allah subhanahu wa ta'ala dosa nupat alijing makhluk Allah okey dosa nupat alijing serang Allah subhanahu wa ta'ala nulahir nubatin hubu anjar nukarawas nukarawas nulahir nubatin mugia sadayana dihampuntanku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wallahu alam biswab wilil marju wal ma'af ulah hilap binten sabtu urang syukuran ngahatamken surat al-baqarah tafsir surat al-baqarah mudah-mudahan sepanjang yuswa sadayana sadayana bapak dan kesehatan istiqomah digobul hajat-hajat sadayana nyak getong hilap nyaranak naon bincuk urang syukuran ke Allah nyak ngarah urang teras di bapak dan istiqomah wa ta'ala amin ya rabbal alamin amin